kemudian ngapain kita pergi ke negeri kafir tidaklah kita ke negeri kafir kecuali dengan tiga syarat saya ulangi ada tiga syaratnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin seorang boleh ke negeri kafir dengan tiga syarat ibu dengar baik-baik ya yang pertama dia harus punya ilmu apalagi untuk tinggal disana dia harus punya ilmu untuk membantah syubat-syubat yang ada karena dia disana dia akan berinteraksi dengan orang kafir terkadang orang kafir itu memberikan syubat-syubat maka dia harus punya ilmu untuk membantah syubat-syubat tersebut yang kedua dia punya cukup iman untuk menjaga dia agar tidak terjurumus dalam syahwat disana fitnah syahwat juga kencang banyak yang terbuka banyak yang terlihat, bebas sehingga fitnah syahwat juga bisa sangat kencang yang ketiga memang dia punya kebutuhan yang mendesak dia punya kebutuhan yang mendesak kalau tidak terpenuhi tiga persen tersebut maka jangan dia ke negeri kafir banyak orang-orang yang dari negeri islam kemudian dikirim ke negeri-negeri kafir belajar disana pulang pasti punya pemikiran liberal pasti punya pemikiran apa? liberal dan itu menunjukkan dia tidak punya kemampuan untuk menghadapi syubat-syubat disana akhirnya dia terbawa dan pulang-pulang punya pemikiran apa? liberal dan itu banyak kejadian banyak kejadian sebagian orang juga ke sana pulang-pulang rusak sudah tidak cinta lagi pada istrinya tidak lagi sayang kepada anaknya sudah kecantol orang bule di Indonesia bulenya bule potan akhirnya berubah cara pandang dia berubah rasa cintanya berubah macam-macam berarti dia tidak bisa melawan syahwatnya seperti itu dan saya tahu sebagian kawan-kawan tinggal disana saya berapa kali mengisi pengajian di tempat-tempat seperti itu waktu mengisi pengajian keluarga kumpul anak-anak yang anak-anak mereka yang tinggal disana modelnya macam-macam yang tidak puasa juga biasa saja yang tidak pakai jilbab banyak kenapa? karena temannya tidak ada yang pakai jilbab jadi kehidupan sana mempengaruhi dia jadi biasa sampai saya ketemu orang ada orang Indonesia anaknya datang kemudian tadi rambutnya dicukur sini kemudian tinggal sedikit disini ada pohon kormanya saya bilang ini model dari mana tapi dia cuek-cuyk aja dan dia tidak puasa santai aja tidak puasa pada bulan Ramadan sampai saya punya kawan lagi cerita waktu saya ke Eropa juga Ustadz ini paling-paling besar masalah saya kenapa anak saya itu dia satu-satunya yang belum bersina semua temannya sudah bersina dan dia ejek tidak bersina dia tidak tahu seks tidak tahu ini tidak tahu ini cerita sama bapaknya mereka terbuka ini repot Ustadz gimana anak saya ini repot taruh di kubangan ya kena kubangan taruh di sampah ya terpengaruh dengan apa sampah jadi kalau bisa kita tidak tinggal di negeri kafir karena pengaruhnya luar biasa itu lebih baik tapi kalau pun harus tinggal di sana karena ada kemas ratan yang besar maka benar-benar harus jaga diri harus jaga diri harus ikut pengajian karena di sana ada pengajian pengajian bahkan sebagian orang justru kenal manhaj salaf di luar negeri ada yang kenal manhaj salaf di Amerika ada yang kenal manhaj salaf di Inggris di sini dulu musuh-musuhi sampai sana malah kenal manhaj salaf makanya kalau ada yang harus ke sana maka sangat berbahaya kecuali benar-benar di bekali dengan bekal yang yang baik makanya dalam hadis yang berasal kata Nabi aku berlepas diri di orang yang tinggal di tengah-tengah orang gafir kenapa karena dikhawatirkan dia bakalan mudah terpengaruh akidahnya terpengaruh gaya hidupnya terpengaruh kita saja disuruh untuk tidak tashabuh supaya apa supaya tidak terpengaruh justru kita bukan tidak tashabuh kita tenggelam dalam mereka karena kalau tidak punya dalil yang kuat tidak punya situasi yang mendesat maka sebaiknya tidak tidak usah paling tidak kita harus sampai di sana berbekal agama yang benar cari pengajian yang benar cari teman yang benar karena ada di sana orang yang baik tapi kalau dia di sana ternyata dia tidak terpengaruh dan dia bisa menjaga dirinya maka tidak mengapa justru mungkin dia bisa kembangkan dakwah sebagaimana perkataan Al-Mawardi kalau seorang ternyata tinggal di negeri kafir ternyata dia tidak terpengaruh bahkan dia tidak mempengaruhi maka bisa jadi dianjurkan maka bisa jadi dianjurkan bagaimana sebagian kawan-kawan kita yang tinggal di negara kafir untuk berdakwah tidak ada masalah dengan semakin banyak kaum muslimin semakin berkembang dakwah di sana saya selalu ceritakan bagaimana di suatu negeri di negara kafir berapa belas tahun yang lalu orang-orang kalau mau ke masjid di sholat jumat maka dihitung sama polisinya satu, dua, tiga kalau sudah tiga ratus tidak boleh lagi ke masjid sekarang di tempat yang sama kalau sholat jumat itu jalan ditutup sama orang islam saking banyaknya orang islam yang sudah orang-orang sudah masuk apa? islam di sebagian negeri setiap gereja dijual pasti yang beli orang islam sampai pemerintahnya mengeluarkan peraturan tidak boleh jual gereja lagi karena memalukan karena sebagian pendeta sudah capek-capek goyang apa tung tung gak ada yang datang ya mending dijual aja gerejanya jadi dijual yang beli orang orang islam jadi kembali saya tidak mengatakan haram secara mutlak di negeri kafir tapi lihat kondisi jika seorang berbekal ilmu agama yang baik bisa memilih milih teman yang baik dan bisa ikut pengajian dan dia ada keperluan untuk belajar di sana karena ilmu tersebut tidak di tanah air misalnya maka tidak tidak mengapa tapi dengan kewaspadaan yang tinggi kewaspadaan yang tinggi tapi kalau ternyata dia imannya lemah mudah terbawa arus bahaya akhirnya karena rusak akhlaknya gara-gara salah pergaulan Allah alam biswa jadi suaminya tadi mau ke luar negeri suruh ngaji yang baik ngaji yang baik kalau bisa ibu ikut sana karena sayangannya boleh-boleh di sana GTI ORIGINAL 3 4 5 GRA-COVID 2 5 6 5 6 6